Sebelumnya, kita pernah bahas beberapa varietas padi sangat genjah untuk mengejar peningkatan indeks pertanaman. Varietas milik pemerintah yang relatif baru seperti Cakra Buwana Agritan, Pajajaran Agritan, Inpari 34 Salin, dan varietas sangat genjah lainnya cukup laris di pasaran pada tahun 2022 lalu. Tapi ternyata, varietas-varietas ini masih kalah jauh genjahnya dari varietas yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian lebih dari 22 tahun yang lalu. Jika dilihat dari deskripsinya, varietas ini bisa dipanen kurang dari 70 hari setelah tanam. Semakin genjah tanaman, semakin memungkinkan kita untuk bisa tanam dan panen lebih sering, sehingga indeks pertanaman pun bisa semakin lebih tinggi. Bukan hanya 3 kali, tapi dalam setahun bisa tanam 4 kali dengan varietas umur yang pendek. Varietas-varietas padi yang populer sebagai varietas super genjah sebut saja Cakra Buwana Agritan, Pajajaran Agritan, Inpari 19, Inpari 34 Salin, dan Inpari Sidenuk. Tapi sebenarnya, varietas-varietas ini hanya masuk kategori varietas sangat genjah. Karena kalau kita lihat dari deskripsinya, semua varietas ini berumur lebih dari 100 hari setelah semai. Dan ternyata, ada lho, varietas yang cukup lama dilepas yang masuk kategori ultra genjah dengan umur panen 85-90 hari. Sehingga, jika dilakukan transplanting, umur tanaman bisa kurang dari 70 hari setelah tanam. Varietas ini adalah Silugongo. Varietas Silugongo sendiri dilepas pada tahun 2001. Sekarang kita lihat deskripsi tanamannya. Tinggi tanaman 80-85 cm. Anakan produktif 9-11 batang. Warna kaki hijau, warna batang hijau, warna helai daun hijau, dan posisi daun tegak. Salah satu yang khas dari varietas ini yaitu, daun bendera menyudut 30-40 derajat terhadap batang. Hal ini cukup berbeda dengan varietas baru yang rata-rata daun benderanya tegak. Lalu bentuk gabahnya, ramping, bobot seribu butir gabah 25,05-25,55 gram, sehingga bisa dikatakan cukup kecil. Kemudian untuk kadar amilosanya, dikisaran 23,88-24,11%, sehingga tekstur nasinya agak pulen. Nah sekarang, berapa sih hasil panennya? Rataan hasil sekitar 3,5-4,5 ton per hektare. Dengan hasil panen ini, tentu bukan angka produktivitas yang menarik, karena varietas baru saat ini rata hasilnya lebih dari 7 ton per hektare. Akan tetapi, silu gonggol punya keistimewaan. Varietas ini mampu dikembangkan sebagai padisawah atau gogo. Beradaptasi baik untuk lingkungan tumbuh rawan kekeringan. Tumbuh baik pada tanah rigosol, mediteran, dengan kahat kalium dan fosfat. Dan cocok ditanam pada daerah di bawah 500 mdpl. Lalu, apakah kondisi di lapangan sama seperti deskripsi varietasnya? Sekarang, kita lihat pertanamannya di lahan. Padi varietas silu gonggol ini ditanam di Kalurahan Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, milik produsen benih, usaha Tani Group. Padi ditanam di lahan sawah irigasi dengan metode transplanting, dan ditanam pada tanggal 13 Desember 2022. Berdasarkan pengamatan visual, pertumbuhan vegetatifnya normal dan cukup baik. Kemudian, fase berbunga berakhir pada usia sekitar 53 hari setelah tanam. Usia berbunga ini jauh lebih cepat dibandingkan tanaman lain di sekitarnya. Fase berbunga sampai dengan fase masak terlihat tidak mengalami percepatan dibandingkan padi pada umumnya. Padi sudah mulai terlihat kuning merata pada usia sekitar 83 hari setelah tanam. Terakhir, padi dipanen pada usia 88 hari setelah tanam. Dan hasilnya di lahan seluas 2.700 meter persegi sebanyak 1.718 kilogram gabah kering panen. Jika kita konversi satuan hektare, produktivitasnya 6,36 ton per hektare. Beberapa parameter yang bisa dibandingkan dengan deskripsi yaitu, dari segi umur, tanaman lebih panjang umurnya dari deskripsi varietas dengan umur 85 sampai 90 hari setelah semai. Sedangkan di lapangan sekitar 88 hari setelah tanam. Panennya lebih mundur karena pertanaman ini merupakan penangkaran benih. Jika digunakan untuk konsumsi, padi dapat dipanen kurang dari 80 hari setelah tanam. Produktivitasnya di atas rata-rata yaitu lebih dari 6 ton per hektare, dibanding deskripsi varietasnya yang hanya 3,5 sampai 4,5 ton per hektare. Hal ini bisa dilihat dari salah satu pengamatan, di mana jumlah anakan produktif di lapangan lebih dari 15 batang, sedangkan berdasarkan deskripsi hanya 9 sampai 11 batang. Gimana? Apa varietas ini bisa jadi alternatif varietas ultragenjah untuk lahanmu? Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.